I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu dimana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu terbaik bagi kami. Kami mohon, Tuhan jauhkan semua pengguna pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan, kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mbak Ibu Saudara-saudara, Injil Matius pasal 2 ayat 12, menjadi bahan perlindungan firman untuk kita. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya, melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Kayak lagi, shalom. Shalom. Panitia sudah kasih ingat Pak Pendeta 20 menit, jadi saya pakai 20 menit ini dengan baik. Ini Alor, Pak. Tepuk tangan dulu. Korekawan di sebelah kok kasih tahu, ini Alor, Pak. Saudara-saudara, orang tanya saya, Pendeta, pernah ada di Alor? Iya. Bercerita sedikit lah tentang Alor. Saya bilang ada banyak, tapi saya omong tiga. Satu, saya bilang begini, kalau mau tahu tentang Alor. Alor itu orang pergi dengan curiga, tapi pulang dengan air mata. Pergi curiga, Pak. Kita pikir ini suang gimana, yang baik mana, yang tidak baik mana, tapi pulang menangis, Pak. Menangis. Itu orang yang telah baik. Tepuk tangan dulu. Itu pertama. Kedua, saya bilang kepada orang, hey, kalau kamu mau tahu dunia, cukup tahu Indonesia. Kami banyak sekali. Tapi kalau kamu mau tahu Indonesia, cukup di Alor. Cukup di Alor. Alor terlalu banyak, jangan ajar tentang kebenikaan. Alor tempatnya. Kesimpulannya ringan. Kalau mau tahu dunia, cukup di Alor. Ini Alor, Pak. Alor. Ketiga. Orang tua di Alor ajar saya bilang begini. Dunia mau berubah, silakan berubah. Dunia mau jalan seperti apapun, silakan. Tapi ada hal yang perlu diingat. Dia kasih tahu saya bilang begini. Saya tinggal di kepala burung waktu itu. Dia bilang begini. Kita tidak bisa melarang burung terbang lewat kepala. Tapi yang kita jaga, jangan sampai dibuang kotoran di atas kepala. Kita tidak bisa melarang orang buat jalan di samping kebun. Yang kita jaga, jangan sampai dia tolak kita punya pagar. Dia injak kita pun tanaman. Saya tambah satu. Oh, kalau begitu. Kita tidak bisa larang semua nona dan ibu-ibu pakai celana umpan di kupang. Tidak bisa. Yang kita jaga adalah jangan sampai dia pakai celana umpan. Kita terumpan semuanya. Itu yang kita perlukan. Dan pelajaran itu saya cukup dapat di Alor saja. Itu yang luar biasa. Baik, saudara-saudara. Laut C seorang guru spiritual. Dia bilang kepada murid-muridnya. Ada tiga hal yang paling dibutuhkan oleh satu negara. Pertama, tentara. Kedua, makanan. Dan yang ketiga, kepercayaan. Tentara, makanan, kepercayaan. Terus dia bilang begini. Murid-murid dari tiga ini, coba kamu kasih kurang satu. Murid-murid sepakat. Kasih kurang saja. Tentara. Kamu tidak takut kalau satu negara tidak ada tentara? Tidak apa-apa. Lalu bagaimana kamu berargumentasi? Iya. Tidak perlu ada tentara. Yang penting kita bangun hubungan persederaan yang baik. Kita membangun komunikasi politik yang baik. Kita bangun hubungan dengan orang lain dengan baik. Tidak usah ada tentara, tidak apa-apa. Berarti tinggal dua. Makanan dan kepercayaan. Terus bilang begini. Coba dari dua ini kamu kasih kurang satu lagi. Kasih kurang satu. Makanan atau kepercayaan. Kira-kira kalau ditujukan kepada kita, Kasih kurang mana? Makanan atau kepercayaan? Saya lihat saudara ragu-raguin. Makanan atau kepercayaan? Yakin? Jadi sebentar tidak makan juga tidak apa-apa. Kita kasih kurang makan atau kepercayaan? Apa? Wih berat juga. Tapi murid-murid bilang begini. Hilangkan saja kepercayaan. Eh kenapa? Pak, untuk apa kita dipercaya tapi lapar? Kok kita kerja-kerja ini semua untuk makan? Lalu Lord saya bilang begini. Kamu baru saja mengucapkan satu hal yang merusak bangsa ini. Ini negara, ini dunia, ini persyukutuan. Harus didiami oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan hanya karena makanan kamu kehilangan kepercayaan. Saya mau tanya. Ika ini bisa dipercaya semua? Ini orang-orang yang ada di sini, ini bisa dipercaya semua? Yakin? Berarti tidak ada dusta di antara kita? Wih, saya lihat saudara juga kurang yakin ini. Tapi ini serius saudara-saudara. Gambala-gambala, Ketika mereka jaga ternak, Palestina bukan daerah yang baik seluruhnya bagi peternakan. Di sini subur, di sini tidak. Di situ subur, di situ tidak. Karena itu gambala-gambala seringkali terlibat pertengkaran, perkelahian, perampasan area. Mereka masuk pada kelompok orang-orang yang sulit dipercaya. Tiba-tiba berita kelahiran itu, kelahiran juruselamat itu, disampaikan pertama kali kepada mereka. Bagaimana orang-orang yang telah diberi stigma tidak bisa dipercaya ini, akan berbicara sesuatu yang membuat orang menjadi tergugah dan percaya. Ini sebuah pekerjaan luar biasa. Mereka harus pastikan bahwa mereka sungguh-sungguh adalah orang-orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung berita itu. Dan sekarang mereka harus menyatakannya. Saudara-saudara, saya biasa bilang begini. Kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih. Itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Kalau begitu saya mau tanya. Siapa pusuami yang kalau pagi-pagi mama dan orang bikin kopi, nah dia pusuami bilang, Mama, terima kasih. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Ada? Ini ibu-ibu doang mulai lindungi doang pusuami. Banyak suami ini, istri bikin kopi dia tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor baru dia makan di warung satu, subayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu, Mbak, Mbak, yuk, besok saya datang lagi. Nah, setelah dengar khutbah ini, bapak-bapak pulang, dia bilang betul, tadi ambap pendeta om betul lah. Saya mau terima kasih dulu. Pas ibu siap makanan, terus bapak bilang, Mama, terima kasih. Saya mau tanya, Mama dorang langsung percaya. Bapak yang tidak tahu terima kasih ini tergugah dengan khutbah malam ini, terus bapak bilang, Mama, terima kasih. Mama percaya. Tidak gampang untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Padahal kita ada sungguh-sungguh ini. Pasti, ketika Papa bilang, Mama, terima kasih. Itu Mama pikiran. Paling tidak Mama punya pikiran ada dua. Pertama, pasti Mama pikir begini. Tidak tahu roh apa sunaik di Bapak. Atau yang kedua, jangan-jangan Mama pikir begini. Jangan sampai ini hari terakhir. Tiba-tiba beliau jadi. Menjadi dipercaya itu tidak gampang. Sudah-sudah, dan kita butuh perjuangan tentang itu. Saya lihat, saudara-saudara, kan saya tinggal di Alor. Saya bertemu banyak orang Alor di luar Alor. Orang Alor itu tidak takut bikin pesta. Mau susah, mau senang, tetap kita lego-lego sampai pagi. Mau seperti, sebentar ada lego-lego, ketidak, ketidak, ketidak. Nah itu ketidak. Mau susah, mau senang, mau resesi, mau isu apapun, tetap ini Alor Pak. berarti bukan soal uang. Bukan soal uang. Saudara-saudara, saya baca satu artikel kecil tentang uang. Dia bilang begini, ada satu tempat makan, disitu ada orang makan. Oh iya eh, di tempat makan ya orang makan. Kalau di tempat makan orang tidur, itu namanya tempat tidur. Dia makan terus ada pengamen. Ini pengamen ini, dia datang, menyanyi si adanya. Ku ingin saat ini engkau. Terus dia langsung kasih keluar dia pun, gelas itu kok goyang-goyang begini, dong kasih uang. Berapa? 500. Seribu? Dua ribu. Receh. Di tempat makan yang lain, ada juga orang makan, ada juga pengamen. Tapi pengamen ini dia datang. dia datang ke tiap-tiap meja, terus dia bilang begini, saya bisa menyanyi? Iya. Kamu mau saya menyanyi lagu apa? Don't kasih tau, dan dia mulai main gitar, dan dia mulai menyanyi. Setelah menyanyi dengan baik, dia pastikan yang mendengar itu puas, terus dia kasih keluar, dia pun tempat uang, orang kasih uang. Berapa? 5 ribu. 10 ribu. 20 ribu. Di tempat makan yang ketiga, ada orang makan, ada juga pengamen. Tapi pengamen yang satu ini sedikit berbeda. Dia duduk di pojok. Tidak bermaksud mengganggu siapapun, dia bawa sebuah pengeras suara kecil, terus dia taruh di situ. Di sampingnya ada banner, dan di bawah banner itu ada kepingan-kepingan sedih. Di banner itu tertulis, 20% dari hasil penjualan kepingan-kepingan sedih ini, akan dipakai untuk membantu ada kampung mana. Habis makan ada yang tanya berapa? 50 ribu. Ada yang ambil satu, ada yang ambil dua, ada yang berikan uang lebih di situ. Sama-sama menyanyi, di tempat makan, tapi ada yang dapat uang receh, ada yang dapat uang besar. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Satu, yang di tempat makan pertama, yang menyanyi seadanya langsung kasih keluar uang, kasih keluar tempat uang, dia dapat uang. Tapi apa? Uang receh. Kenapa? Karena dia hanya memandang uang dengan mata. Semua ukuran dia uang, persahabatan uang, pertemanan uang, kumpul keluarga uang. Dia mau datang di acara, dia takutkan, nanti panitia bilang 100-100 ribu. Semua uang. Dia dapat uang. Tapi berapa? Receh. Pak Pendeta, saya pun teman satu dia begitu, tapi kaya rakyat. Tidak! Dia miskin. Dia tahu cara mengumpulkan uang, yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Dia tahu menjadi kaya, tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya, dia bilang, Pendeta, yuk, saya di Surabaya. Wah, enak, pesir-pesir. Tidak apa-apa. Terus, saya di rumah sakit dokter Sutomo. Sudah petrujukan dolo, baru dia di Surabaya. Jadi hidupnya begitu. Di tempat makan yang kedua, dia dapat uang. Berapa? 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Kenapa lebih besar? Dia tidak sekedar memandang uang dengan mata saja. Tapi dia memandang uang sekaligus dengan otak. Dia berpikir. Dia berlatih. Dia menyelola dirinya. Dia harus main gitar dengan baik. Dia harus tahu semua lagu. Kenapa? Karena kepadanya, dia akan tanya orang, mau saya menyanyi lagu apa? Dia mesti tahu semua. Mengeksplore semua yang ada pada dirinya. Untuk dia jual. Bayangkan kalau dia ditanya orang alor yang disitu bilang, mau saya menyanyi lagu apa? Terus itu orang bilang, Taramiti itu minggu. Saya yakin dia pusing itu. Jadi dia mesti belajar semua dulu. Dia tahu semua, baru dia berani. Tanya orang. Dia dapat uang lebih besar. Ketiga, kenapa dia dapat uang lebih besar? Padahal dia tidak mengganggu siapapun. Dia hanya menyanyi saja disitu. Karena, dia tidak sekadar memandang uang hanya dengan mata dan otak saja. Tetapi sekaligus dia memandang uang dengan apa? Dengan hati. Berpikir tentang orang lain. Ada satu waktu, dua orang berdoa, minta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia, orang kedua garu-garu kepala diambil itu karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka bertemu di satu perapatan jalan, di lampu merah itu yang punya karunia memberi, dia ada di atas mobil mewah, satu tanda dia sukses sekali. Sementara yang punya karunia menerima ini, dia ada duduk kau minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu orang dua baku lihat begini, yang punya karunia memberi ini, yang menerima dia bilang begini, perasaan itu hari yang kau dapat karunia memberi. Kenapa sekarang aku lebih kaya dari saya? Ini satu biaya begini, Eh, karena Tuhan tahu saya selalu harus memberi, Tuhan tahu saya harus selalu memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena yang kau mau kasih orang, yang saya kasih kau lebih kau, yang kau baik-baik ini. Kalau yang kau itu kan karunia menerima, jadi di mana-mana itu hanya begini. Tahu kau, bantu kita kau, ini kita dan kita jadi, kau bantu kau tidak. Saya tidak tahu ini ikatan keluarga Kepulauan Alor, ini paling banyak karunia apa sebenarnya ini. Karunia! Wah ini berat ini. Saudara, pembacaan tadi sekaligus tema kita, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini kisah penutup, di mana para utusan itu, para majus itu pergi mau berjumpa dengan Yesus. Tapi, mereka, lewat Herodes. Herodes sebagai seorang politisi, terganggu sekali ketika didengar, ada seorang raja baru lahir. Dia bilang begini, dia akal saya ini orang majus dong. Dia bilang, kalau nanti kamu ketemu itu raja, kasih tahu saya supaya saya pergi, saya bisa sembah dia. Setelah diperingatkan dalam mimpi, para majus ini pulang ke negerinya, melalui jalan lain. kamu tidak boleh jalan pulang lewat jalan Herodes. Kenapa? Jalan Herodes itu jalan penuh kepalsuan. Itu jalan penuh tipu-tipu. Itu jalan kamu tidak boleh pulang ikut situ. Kamu harus pulang lewat jalan penuh kejujuran. Saya mau tanya kita, ini orang alor dong, ini jujur-jujur semua kok? Aman? Mantap? Ini senyum semua tulus? Saya mau kasih saudara bahwa tidak semua senyum tulus, karena kadang-kadang kita datang kembali, slow! Slow! Kita lewat baru lebih, hmm? Mesti tulus. Mesti tulus. Orang tua di alor dong ajar kita yang begini, untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama, tapi dengan mimpi-mimpi yang beda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Enaknya itu kalimatnya. Nah saya ulang. Sudara bikin statusnya. Tandai saya. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama, tapi dengan mimpi-mimpi yang? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi-mimpi yang ini alur pak alur saya mau tanya kita tipu itu boleh kok tidak tipu boleh kok tidak tapi kalau untuk kebaikan kita tipu boleh siapa yang ajar tipu itu tipu tidak ada tipu untuk kebaikan satu tipu akan melahirkan tipu baru kalau kita tanya bapak kenapa tidak pergi gereja karena perasaan pendeta tanya bapak saya sakit kita ketemu dia pu istri bilang bapak sakit terus mama bilang tidak tidak kita ketemu dia kita bilang bapak bapak tidak sakit terus dia bilang eh saya sakit satu tipu melahirkan tipu baru itu bahaya bapak pendeta kami alur kami ini hanya pakai kata sebenarnya dan tapi kenapa kok tidak datang di ini acara sebenarnya saya datang bapak tapi ya itu tapi itu dia tidak datang jadi yang sebenarnya sebenarnya dong itu dia semua tipu itu ada satu anak kecil umur satu setengah tahun baru belajar bapak omong dia pu bapak kepala desa ini anak ini setiap kali dia mau kencing dia minta tolong dia pu bapak yang kasih kencing dia tapi karena dia pu bapak rasain pejabat di kampung ini jadi dia pu bapak ajar dia pu anak hei adi kalau adik mau kencing nah adik kasih tau bila adik mau menyanyi nah itu itu jurus berhasil setiap kali bapak desa duduk dan staff diorang begini anak mau kencing dia datang dia bilang bapak bapak yuk adik mau menyanyi dia pu bapak sengaja putar-putar begini keluar kasih kencing itu anak selesai satu saat dia pu bapak mama dapat kesempatan di Jakarta titip ini anak di depu om dorang tengah malam minanam mau kencing dia kasih bangun dia pu om bilang begini om om makasih ya adik mau menyanyi dia pu om karena tidak tahu dia pu om bilang jangan ini su tengah malam kok tidak ini anak rasa tidak bisa dia pu om om yo adik mau menyanyi dia pu om bilang tidur setiap hari di sebelah nanti marah dia pu akhirnya anak rasa su tidak bisa dia bilang om om yo adik su tidak bisa adik harus menyanyi sudah terus ini om sudah kesian ini om yang begini itu nah itu nah adik menyanyi pelan-pelan dia om pun telinga ini anak ini dia bangun dia kencing dia pu om pun telinga saya tanya kita dulu siapa yang salah om kok bapak om kok bapak bapak kok om om kok bapak kenapa kok bapak yang salah makanya kalau benar katakan salah katakan ya katakan tidak katakan menyanyi katakan kencing katakan berani engkau rubah sedikit kan kasihan itu om kok tidak yuk mereka yang tukang tipu disini ada yang tukang tipu engkau harus pulang ke Alor melalui terima kasih melalui jalan lain terakhir yuk kita cepat 20 ini ini setujuh belas sedara-sedara ada satu pesan dari malaikat kepada gembala-gembala Dekas tahu bilang begini jangan takut jangan takut dia bilang begini jangan takut itu kalimat yang baik berita injil itu berita pembebasan supaya mereka yang takut itu menjadi tidak takut dan semangat dia bilang jangan takut memang ada masalah tapi jangan takut saya mau tanya sedara ada masalah kok tidak usah omong saya lihat yang ini ini muka masalah semua masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan harapan menikah umur 28 sekarang suh 34 masalah itu harapan menikah dan dia ternyata dia menikah dan kita pun teman akrab masalah masalah ini terlalu tapi jangan takut jangan takut kasih Tuhan itu besar supaya saya biasa kalau pidoa kasih orang sakit di rumah sakit saya berdoa saya bilang nenek kita berdoa mungkin saya doa abis nenek su mati tapi nenek mati masuk sorga saya jelaskan sedikit terus ya Pak Pendeta kita mau hidup sampai kapan Tuhan nanti akan mati juga Tuhan mau ambil sekarang kok besok kok tidak ada masalah tidak ada masalah oke bahkan menghadapi kematian pun dia berani supaya apa supaya kalau ada anak muda satu datang di saya dengan Pak Pendeta saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia sudah saya bilang adik tidak ustaz Pak Pendeta juga orang berdosa tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita pun kesalahan bayangkan kalau dia datang dia kasih dengan Pak Pendeta saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia saya bilang ya saya lihat lupu muka ini muka berdosa ini saya sudah lihat ini engkau ini kalau tidak bertopat engkau pungkaki tangan orang pakai buang semua wah ini bahaya ini jangan lupa pakai takut saya mau bilang ibu-ibu dulu ibu-ibu kalau kasih makan anak umur 2 tahun itu gampang kok susah susah dia puh mama lari-lari-lari tiba-tiba dia puh mama ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit bagaimana anak umur 2 tahun ini mengerti dia puh mama yang 40 ini tapi mama-mama dong ini kadang-kadang ini anak kalau tidak mau makan orang membaik-baik dengan dia tapi adik adik makan biar adik sehat ini anak tidak mau makan dia punya mama makan-makan itu om datang itu om juga datang akhirnya ini anak besar dalam ketakutan dalam ketakutan anak kalau tidak tidur malam tidak mau tidur malam itu kasih tahu dia baik-baik adik tidur tidur kalau besok pagi adik bangun seduh adik bangun seduh iya toh adik tidur adik belum tidur nah papa mama tidur di luar kasih tahu dia baik-baik ini anak tidak mau tidur dia puh mama dan dia puh bapak sepakat kasih mati lampu terus dia puh bapak keluar dari pintu belakang menuju dan jendela kamar terus dia puh bapak garu jendela rrrr dia puh mama sengaja kaget di dalam ha om om adik subobo ini keluarga tipu-tipuin tidak bisa tidak eh bapak mama saya senang di orang alor ini dimanapun dong bangun tetap jadi orang alor saya senang diorang senang dan dong puh apa yang ada mau jagung titik kah kenari kah kita begitu saya melayani di kampung-kampung itu termasuk di alor saya bilang begini kalau sampai di kampung rumah kamu kasih saya jangan kasih biskuit eh bapak kok kenapa bapak kan bukan datang tiap hari jangan kasih biskuit kasih saja kenari kah jagung kah apakah kita makan itu saja eh kok kenapa kalau biskuit saya pikiran kalau kamu kasih saya biskuit eh kok kenapa pikiran kamu tidak rencana bukan rencana saya pikir ini begini kalau kamu kasih saya biskuit setiap kali saya mau makan itu kamu punya anak dari belakang kain pintu kok saya mau meluai saya begini dia cek saya satu-satu ini saya pikiran saya makan berapa dia hitung ini lama-lama nombaku bunuh gara-gara biskuit ini jika saya kenari saja lah di muka ada satu pirin di belakang dua bokor itu baik saja di sana kita membangkitkan kita punya semangat amin kok eh baru kita bicara alor itu surga surga yang ada di dunia pastikan bahwa itu benar-benar ada amin kok ini alor pak orang alor punya logat itu kayak orang Papua saya ingat saya di Papua saya akhiri not bahwa sudah se-dua puluh menit ke luar begini ada nenek-nenek satu dia jual kelapa ini nenek kelapa berapa sepuluh ribu ayy punya mahal kecil begini sepuluh ribu ini nenek-nenek apa kecil coba kok telan saya rasa kalau saya telan itu besar saya rasa telan itu besar akhirnya akhirnya saya mengakui hidup kita itu cukup bersyukur bersyukur itu cara terbaik menikmati saya suka MC mama tadi saya senang sekali dia kastengah dia pun rambut begitu itu saya senang saya senang semua iklan kecantikan kulit mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah rambut lurus lebih baik dari rambut keriting saya protes saya berhutma dalam banyak acara mendorong budaya positif valentine saya bilang begini di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting bukan yang rambut lurus bisa begitu kalau lurus itu kita belay tidak terlalu enak mungkin karena lurus dia licin kita pegang di kepala kita mau tarik turun dia bilang sayang itu tidak kena tidak klik sedikit juga yang keriting itu di belay menarik sasa-sasa sayang ini alur pak selamat natal selamat tahun baru terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan memberkati kita Salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.